Ya Pemirsa, KPUD DKI Jakarta masih menggelar rapat pleno terbuka yang beragendakan penetapan rekapitulasi suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait rapat pleno, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan Juru Kamera Muhammad Reza dan Edward AR, langsung dari Hotel Area Duta, Jakarta Pusat. Tezar? Ya Tezar? Ya Tezar, sudah sejauh mana jalannya rapat pleno KPUD DKI Jakarta hingga saat ini Tezar? Ya Julita memang ini sudah dimulai sejak pukul 8 tadi dan hingga saat ini sudah pukul 10 lebih rekapitulasi masih terus berlangsung. Dan kalian bisa melihatkan di sini Julita, dari 6 kotak yang ada di depan sana, 6 kotak ini mewakili masing-masing kaupatan kota yang ada di DKI Jakarta. Dan hingga saat ini baru 3 wilayah yang dibahas, Julita tadi diawali dari Kaupatan Kepulauan Seribu. Kemudian ada dari Jakarta Utara dan saat ini yang sedang dibahas adalah dari KPU Jakarta Pusat. Dan memang hingga saat ini dari 3 wilayah yang sudah direkapitulasi atau dihitung suaranya, pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno ini masih memimpin di ketiga wilayah ini. Dan memang sistemnya adalah Julita jadi setiap kotak yang dibuka, setiap kaupatan kota yang dibuka dan juga direkapitulasi formulir DB1-nya dan kemudian dicatat di depan. Ini nantinya masing-masing dari saksi akan melaporkan atau mengevaluasi apa saja temuan-temuan yang di lapangan. Kemudian misalnya ada potensi, ada kecerahan apa, kemudian juga ada permasalahan apa yang ditemui oleh para saksi di lapangan. Dan memang nantinya jika kemudian dari 6 kotak ini sudah direkapitulasi dan juga sudah ditemui berapa total hasil dari masing-masing pasangan calon, nantinya tidak langsung ditetapkan siapa yang menjadi pemenangnya malam ini, tapi nanti sekitar tanggal 5 Mei nanti baru KPU menetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam pilku putaran kedua yang nantinya akan ditetapkan dan juga dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode mendatang. Dan memang Julita ini juga dilakukan oleh KPU DKI Jakarta untuk memberi ruang dan juga memberi waktu kepada masing-masing tim dari pasangan calon yang merasa tidak puas dengan hasil hitungan rekreptasi KPU DKI Jakarta yang dilakukan di tingkat provinsi ini untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang kita tahu bahwa sengketa pilkada ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan memang sebagai gambaran saja Julita bahwa ada satu syarat di tingkat Mahkamah Konstitusi ini untuk wilayah yang terdapat populasinya 6 hingga 12 juta ini, Mahkamah Konstitusi hanya menerima atau sebagai salah satu syarat ini hanya ada selisih 1 persen tapi kita tahu bahwa berbagai lembaga survei dan juga hitungan KPU DKI Jakarta, real count-nya, ini ada selisih sekitar 16 persen antara pasangan nomor urut 2 dan juga pasangan nomor urut 3. Julita? Ya baik, Tezar, kemudian apakah sudah ada tanggapan atau keberatan yang diajukan kedua calon atau dari tim ses masing-masing pasangan calon yang hadir di sana, Tezar? Ya kalau keberatan pasti ada Julita, memang jadi setiap kotak yang dibuka itu nanti akan dibahas apa saja masalah-masalahan yang ditemukan di lapangan misalnya tadi kami pantau ada keluhan kebanyakan dari pasangan atau tim dari pasangan nomor urut 2 Ahok Jarad terkait dengan temuan di lapangan misalnya ada banyaknya surat suara yang rusak, adanya beberapa surat suara yang kurang di TPS, kemudian juga ada dugaan-dugaan kecurangan dan juga form C6 yang dilakukan, C6 yang digunakan oleh orang lain sehingga kemudian menimbulkan adanya beberapa di TPS yang melakukan penghitungan suara ulang dan memang hingga saat ini kami pantau memang tadi yang hadir di sini tidak dihadir oleh semua pasangan calon tapi hanya Sandiaga Uno yang tadi sempat hadir dan saat ini sudah meninggalkan acara ini Demikian Julita Ya baik, terima kasih reporter Tezar Aditya dan juru kamera Muhammad Reza dan Edward AR langsung dari Hotel Area Duta, Jakarta Pusat